Masih bersama kami di Presisi Utama. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTM Sikor Lantas Polri, berada di Simpang, Cawanguki, Jakarta Timur. Selamat sore, Mirsa. Brigadir Susan akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada sore hari ini, tepatnya di ruas Simpang, Cawanguki, Jakarta Timur. Lalu lintas pada sore hari ini menjelang jam selesai aktivitas dari perkantoran sudah terlihat adanya peningkatan arus kendaraan. Dan memang antrian juga di kawasan ini sudah mulai terlihat menjelang traffic light. Dan selepas traffic light juga masih terpantau, terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan. Di mana dari arah rawa mangun yang akan menuju ke arah celilitan pada sore hari ini terpantau cukup ramai dan lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan ini memang sesekali terjadi. Namun selepas dari traffic light sudah terpantau cukup normal kembali dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sementara kondisi lalu lintas dari arah rawa mangun yang akan menuju ke arah MT Hariono atau pancoran maupun yang akan mengarah kecelilitan pada sore hari ini juga mengalami peningkatan volume kendaraan. Namun bisa terbilang lancar di kawasan ini. Dan memang perlambatan kecepatan kendaraan ini sesekali terjadi imbas dari banyaknya aktivitas masyarakat di kawasan ini yang menjadi salah satu faktor terjadinya ketersendatan. Dan juga banyaknya pertemuan arus di kawasan ini yang menjadi salah satu faktor yang perlu Anda antisipasi ketika Anda akan melintas kawasan ini. Sementara lalu lintas dari berikutnya dari arah pancoran yang akan menuju ke arah rawa mangun maupun yang akan menuju ke arah lilitan juga terpantau cukup ramai lancar. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk selalu berkonsentrasi dan di kawasan ini juga sudah standby pihak kepolisian yang mengatur lalu lintas atau kelancaran di kawasan ini yang perlu ketika Anda membutuhkan bantuan dari kami kami sudah siap melayani Anda di kawasan ini. Dan berikutnya dari Halim yang akan menuju ke arah celilitan maupun yang akan memutar balikan kendaraan menuju kembali ke Halim juga pada sore hari ini terpantau mengalami peningkatan arus kendaraan namun masih normal dengan laju kecepatan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk selalu mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dan bagi Anda untuk mengantisipasi banyaknya aktivitas dari masyarakat dan kawasan ini juga minim akan jembatan penyeberangan orang jadi ketika Anda akan melintas kawasan ini untuk cukup berhati-hati dikarenakan banyaknya para pedagang yang berlintas di kawasan ini dan juga banyaknya aktivitas dari masyarakat yang perlu diantisipasi oleh Anda ketika melintas kawasan ini. Dan bagaimana untuk kondisi lalu lintas terkini Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 dan SMS center kami di 9-1-1-9. Demikian informasi dari Brigadir Susan pada sore hari ini semoga bermanfaat. Selamat sore dan salam presisi.